Halo adik-adik Brandly, kali ini kita akan membahas soal mengenai materi bilangan bulat. Diketahui pada soal ada suatu pernyataan negatif 66. Pertanyaannya, bilangan tersebut seperti apa? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita akan menggunakan bantuan garis bilangan. Jadi, garis bilangan adalah garis yang dapat menentukan di mana letak dari suatu bilangan, sehingga dapat kita tentukan bentuknya seperti apa. Jadi, di tengah-tengah garis bilangan ini ada titik 0. Nah, titik 0 ini adalah, di sebelah kanannya adalah titik atau bilangan positif, sebelah kirinya adalah bilangan negatif. Jika kita lihat pada soal negatif 66, berarti dia letaknya di sebelah kiri ya adik-adik ya. Di sini ada negatif 66. Letak bilangan positifnya adalah di sebelah kanan, yaitu 66. Jadi, bilangannya adalah, bilangan ini ya adik-adik ya. Bilangan negatif 66. Nah, demikian adik-adik, mudah-mudahan dengan penjelasan ini bisa menambah pemahaman adik-adik mengenai materi bilangan bulat ini. Sekian dan terima kasih. Terima kasih telah menonton!